Halo guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Memang banyak pembunuhan yang terjadi yang udah gue ceritain selama ini ya. Akan tetapi kisah yang satu ini cukup unik. Karena pembunuhan ini dilakukan di satu tempat dimana banyak orang di sekitar tempat kejadian. Dan satu pun gak ada yang engeh akan kejadian ini. Tiba-tiba sang korban sudah tergeletak di lantai dengan keadaan yang menyedihkan. Apa sebenarnya yang terjadi pada Betsy Atsmar ini? Mari kita bahas bersama. Betsy Atsmar adalah seorang gadis yang sangat cerdas di warga negara Amerika Serikat. Berhasil lulus di Universitas Michigan secara cum laude. Itu adalah pencapaian tertinggi dalam dunia pendidikan di universitas. Dia merupakan anak kedua dari pasangan Esther dan Richard Atsmar. Setelah lulus dari Universitas Michigan, Betsy ini berencana tadinya untuk melanjutkan ke sebuah organisasi sosial ya. Produk dari Amerika Serikat yang bernama PISCOP. Jadi produk ini bergerak di bidang internasional dan nasional. Tugasnya adalah memberi bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu. Akan tetapi petugas yang ada di situ akan digaji oleh pemerintahan Amerika Serikat. Pada saat itu Betsy ini mempunyai pacar yang bernama David Wright. Nah David Wright ini adalah mahasiswa dari Pennsylvania State University. Makanya karena Betsy ini ingin dekat terus dengan pacarnya, dia pun akhirnya tidak melanjutkan ke PISCOP. Tapi dia kuliah S2-nya di Penn State University itu. Saat itu pada tanggal 27 November tahun 1969. Saat itu Betsy baru pulang dari merayakan Thanksgiving bersama pacarnya di Hershey. Dia terpaksa pulang awal karena harus menyelesaikan satu makalah dan penelitian untuk kampusnya ini. Dan dia rencananya akan janjian dengan seorang profesor. Keesokan harinya pada tanggal 28 November tahun 1969. Tampak Betsy ini sedang berjalan dengan teman sekamarnya yang bernama Sharon. Dia berencana menuju ke perpustakaan dari kampusnya. Saat itu suasana dari kampusnya ini terlihat lenggang ya atau sepi banget. Karena itu memang masih dalam suasana Thanksgiving. Jadi memang sepi banget di kampus itu. Begitu mereka sampai di perpustakaan, Sharon sama Betsy ini pun berpisah. Saat itu ada saksi ya yang melihat bahwa si Betsy ini menuju ke basement perpustakaan. Tak lama kemudian Betsy kembali lagi ke atas dan menuju ke lantai 2. Kemudian diketahui Betsy di lantai 2 itu berada di satu sisi tengah-tengah dari perpustakaan. Itu adalah satu tempat yang sempit gitu ya. Jadi rak-rak buku itu tapi disitu sempit dan langit-langit perpustakaan itu pendek. Kenapa gue bilang sempit? Karena apabila orang papasan di gang buku-buku itu, mereka akan harus memiringkan badannya. Makanya sampai mahasiswa universitas itu menyebut daerah itu daerah Stux namanya. Memang tidak ada yang tahu ya apa yang dilakukan Betsy di tengah-tengah perpustakaan itu. Kejadian ini terjadi pada pukul setengah 5 sore. Pada saat itu tiba-tiba ada pengunjung perpustakaan yang mendengar suara berdebung keras. Inilah awal dari misteri cerita ini bermula. Kejadian ini terjadi pada lorong 50 dan 51 yang berada di perpustakaan itu. Pada saat setelah suara dentuman yang aneh itu ya, tiba-tiba tampak seorang laki-laki yang keluar secara tergesa-gesa menuju keluar dari perpustakaan. Tapi orang itu sempat berhenti sesaat dan dia bilang kepada orang yang berada di situ bahwa ada seseorang di dalam perpustakaan yang sedang membutuhkan pertolongan. Orang yang dibilangin itu pun tercengang bingung apa yang harus dilakukan dikira orang ini bohong atau gimana. Tetapi orang tersebut langsung berlari keluar dari perpustakaan. Suara buku itu memang cukup kerasnya dan hal itu menarik perhatian dari para pengunjung perpustakaan yang gak banyak ini ya. Mereka langsung menuju tempat itu dan melihat ada seorang gadis yang tergeletak. Gadis itu adalah Betsy Artsma. Mereka lihat keadaan Betsy ini seperti tidak sadarkan diri. Sehingga mereka pun berusaha melakukan pertolongan pertama dengan cara menekan-nekan dadanya gitu ya. Ada pula yang berusaha memberikan pernapasan buatan kepada Betsy. Dan ada pula orang yang berusaha memanggil petugas medis. Kejadian ini terjadi pada pukul 5 lebih 1 sore. Saat itu keadaan Betsy tampak seperti kejang-kejang kemudian menggigit lidahnya. Jadi orang-orang ini sempat berpikir mungkin Betsy ini semacam penyakit kambuhan gitu ya. Semacam epilepsi atau yang sejenisnya. Semper 4 jam kemudian ambulan pun langsung datang ke tempat kejadian. Pada saat itu Betsy langsung diangkut menuju ambulan. Pada saat itu diketahui ternyata ada bercak darah di dada Betsy ini. Dan setelah diteliti secara dadakan gitu istilahnya ya. Diketahui bahwa ternyata itu adalah seperti bekas tusukan pisau. Dan tusukan pisau itu masuk ke dada dari Betsy ini sedalam 3 inci. Tusukan itu mengenai nadi arteri dari Betsy ini dan hampir mengenai jantungnya. Begitu sampai di rumah sakit ternyata nyawa Betsy tidak tertolong lagi. Dia pun langsung meninggal dunia. Betsy meninggal pada tanggal 28 November tahun 1969 pada pukul 5 lebih 30 sore. Penyelidikan awal pun langsung dilakukan oleh pihak kepolisian. Pada perkiraan awal penyelidikan kepolisian kejadian dari Betsy ini terjadi antara sekitar pukul setengah 5 sore sampai pukul 5 kurang seperempat. Lokasinya berada di perpustakaan di lorong 51 antara ya antara lorong 51 sampai lorong 50 gitu. Dan di sekitar Betsy ini banyak buku-buku berserakan. Yang diperkirakan itu terjadi karena pada saat Betsy jatuh itu buku-bukunya ketarik sama Betsy. Jadi dia narik buku seret terus dia pun jatuh beserta buku-bukunya itu. Polisi meyakini bahwa Betsy ini diserang dari belakang dengan cara dia dibekap dulu mulutnya kemudian ditusuk dadanya. Itu adalah sebab bahwa selama kejadian terjadi itu ya Betsy tidak terdengar berteriak. Jadi kemungkinan dia dibekap kan. Kemudian tidak ada tanda-tanda perlawanan dari Betsy. Misalnya Betsy ada luka-luka lain karena dia melawan. Nggak ada. Jadi langsung dibekap, langsung ditusuk, jert selesai. Seperti itu keyakinan polisi. Pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa Betsy ini tidak mengalami pelecehan seksual. Kemudian ditemukan ada luka lemar di dadanya, di tempat tusukan itu. Jadi perkiraan dari tim medis yang memeriksa visum ya dari mayat dari si Betsy. Pelakunya ini menusukkan senjata pisaunya dengan sangat-sangat keras. Cobret gitu sampai menimbulkan luka lemar. Kemudian dia menarik kembali pisaunya kemudian kabur. Itu perkiraan awal kepolisian. Tikaman itu ternyata cukup telak ya. Tepat hingga memutuskan urat-urat darah yang ada di dada Betsy. Akan tetapi darah yang dihasilkan oleh luka itu ternyata mengalirnya justru ke dalam. Ke arah paru-paru. Paru-paru Betsy ini dipenuhi oleh darah lukanya. Darah itu hanya keluar sedikit saja ke permukaan. Dan itu disamarkan oleh baju Betsy yang berwarna merah. Makanya pada saat mahasiswa menemukan Betsy dan melakukan pertolongan pertama ya. Mereka tidak menyadari bahwa Betsy ini telah ditikam. Sementara itu pemeriksaan di lokasi. Polisi tidak menemukan ada barang bukti. Pisaunya itu gak ada. Jadi diperkirakan setelah membunuh Betsy. Si pelaku ini langsung pergi dengan membawa pisaunya itu. Dan diperkirakan ya pisaunya itu adalah semacam pisau yang untuk berburu. Memang pada saat kejadian tidak ada satupun saksi yang melihatnya. Akan tetapi ada satu kejadian yang mencurigakan. Yaitu pada saat ada orang yang bilang bahwa ada orang yang perlu pertolongan di dalam perpustakaan. Hanya itu saja yang dicurigai. Mungkin dia adalah pelakunya sendiri. Karena pada saat itu dia tampak pergi dengan sangat tergesa-gesa. Kemudian berdasarkan satu-satunya keterangan yang bisa diterima oleh kepolisian ya. Mereka akhirnya memanggil semua saksi yang diperkirakan melihat orang yang terburu-buru itu tadi kan. Mereka meminta menggambarkan kira-kira wajah dia itu seperti apa. Hingga polisi pun membuat sketsa berdasarkan keterangan para saksi tersebut. Hingga akhirnya terbuatlah satu sketsa yang kira-kira itu adalah pelakunya. Dan kemudian gambar sketsa dari wajah pria ini pun disebarkan ke seluruh negara bagian. Akan tetapi pria misterius itu tidak pernah ditemukan. Dan kasus ini pun mulai menemui jalan buntu. Kasus ini pun kemudian terkenal dengan sebutan murder in the stacks. Dalam kasus ini ada beberapa orang menganalisa ya. Kenapa kasus ini gagal atau menemui jalan buntu? Dia berpendapat bahwa kasus ini adalah kesalahan dari pihak kampus. Kok bisa pihak kampus guys? Jadi gini pada saat itu orang kampus ini membereskan TKP tempat kejadian dari Betsy. Itu dilakukan pada saat kepolisian belum datang. Jadi tempat itu sudah dibersihin. Bahkan konon ada saksi yang mengatakan bahwa di dekat dari Betsy ini ada cairan kencing di situ. Itu sudah dipelin sama pihak kampus. Dan orang-orang yang melihat situ juga bersih-bersihin buku di sekitar dari Betsy. Jadi pada saat polisi ke situ untuk melakukan penyelidikan. Itu sudah disebut TKP yang rusak istilahnya. Jadi sudah bukan berdasarkan kejadian sebenarnya. Akan tetapi sudah dirubah-robah sama orang-orang yang berada di situ. Itu yang bikin kepolisian bingung akan kasus apa yang terjadi sebenarnya. Hingga pada saat itu tidak banyak lagi hal yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Orang yang diduga tersangka dan sketsa wajahnya yang disebar ke banyak tempat ini tidak kunjung ditemukan. Dan padahal banyak banget saksi ya pada saat itu. Dan diketahui pengunjung perpustakaan pada saat kejadian itu ada sekitar 90 orang. Tapi memang sebenarnya meskipun 90 orang kalau mengingat tempat perpustakaan yang sangat besar. Dan lokasi Betsy ditemukan itu adalah di satu tempat yang memang rada terpencil ya dari perpustakaan itu. Memang menjadi hal yang wajar kalau tidak ada petunjuk yang lain gitu loh. Saksi untuk bisa melihat kejadian itu juga sulit. Bahkan sampai terpencilnya ya tempat dari Betsy ini. Tempat itu sering dijadikan tempat pacaran gitu. Karena tempatnya aman banget, nyempil banget. Makanya ada dugaan bahwa Betsy ini bertemu dengan seseorang yang dikenalnya. Atau bisa jadi pacarnya ya. Mereka janjian untuk berpacaran ria di sudut dari yang terpencil itu. Makanya disitu tidak ada bunyi teriakan. Tidak ada perlawanan dari si Betsy. Ini bisa jadi masuk akal juga sih guys. Bahkan ada seorang pengacara yang ikut-ikutan menyelidiki masalah Betsy ini. Dia yakin bahwa Betsy ini dibunuh ya. Oleh seseorang yang benar-benar dikenalnya. Seseorang yang bisa jadi sangat dekat dengan dia. Dan memang sampai saat ini kasus dari Betsy ini terus mengambang. Karena buntu. Tidak ditemukan siapa pelaku pembunuhannya. Ada beberapa nama yang masuk ke dalam daftar tersangka pelaku pembunuhan dari Betsy. Akan tetapi semuanya itu mentok ya. Karena tidak ada bukti. Hingga untuk menyeret mereka ke meja hijau itu adalah sesuatu yang tidak mungkin gitu. Meskipun orang-orang ini adalah tersangka yang sangat kuat sebagai pelakunya. Tersangka pertama bernama Richard Hefner. Richard Hefner adalah salah satu dari tersangka terkuat pelaku pembunuhan. Dia adalah salah satu dari 5 ribu tersangka yang diwawancarai oleh kepolisian. Hal itu dikarenakan banyak yang melihat kemiripan antara skecah wajah dengan si Hefner ini. Hingga itulah yang memperkuat tentang dugaan. Richard Hefner ini adalah asisten profesor di Penn State University. Itu tempat si Betsy kuliah ya. Dan dia adalah seorang dosen yang bergelar doktor. Dia dikenal sebagai orang yang sangat cerdas dan seorang ahli geologi yang sangat dihormati. Akan tetapi dibalik semua karir yang cemerlang ini. Ternyata Richard Hefner ini mempunyai perangnya yang sangat temperamen. Dia berkali-kali berurusan dengan kepolisian. Karena dia telah menghajar gitu ya banyak wanita kenalannya. Dan dia juga sempat terlibat kasus pelecehan terhadap anak kecil laki-laki. Menurut cerita yang beredar Betsy dan Hefner ini mempunyai hubungan atau affair ya. Karena mereka melihat bahwa Betsy dan Hefner ini sering berkencan bersama. Dan belakangan Betsy berhenti untuk bertemu dengan Hefner. Karena menurut Betsy kepada teman-temannya Hefner ini adalah seorang yang menakutkan. Karena temperamennya yang sangat meledak-ledak. Dengan keterangan pihak saksi tentang hubungan Betsy dan Hefner ini. Dan juga catatan kelam dari Hefner ini. Itu sangat cocok kalau dia adalah pelakunya. Makanya dia adalah tersangka kuat. Akan tetapi hal itu tetap saja tidak bisa menjadikan Hefner ini sebagai pesakitan gitu ya. Di pengadilan atau terdakwa. Karena apa? Kembali lagi. Kagak ada bukti. Kemudian tersangka kedua bernama David Wright. Seperti kita ketahui bahwa David Wright ini adalah pacar dari Betsy. Betsy rela melupakan kecemarlangan masa depannya. Hanya karena dia ingin kuliah bareng dengan pacarnya David ini. Menurut keterangan dari David, pada tanggal 27 November, David ini mengantarkan Betsy ke terminal bis. Karena Betsy ini kan harus menyelesaikan makalah dan berurusan dengan profesor di kampusnya kan. Nah setelah mengantarkan Betsy ke terminal bis itu, udah aja gitu. David pulang kembali. Sedangkan Betsy pun berangkat. Udah titik di situ. Menurut pengakuan David, itu adalah terakhir kalinya dia melihat Betsy. Memang banyak kasus yang terjadi tentang pembunuhan kekasih oleh kekasihnya sendiri gitu kan. Dan ini dikait-kaitkan dengan David. Cuman pada saat kejadian, apa yang ditunjukkan oleh David ini sangat meyakinkan. David tampak sangat terpukul. Tampak sangat bersedih gitu loh. Jadi orang-orang jadi ragu apa David ini benar pelakunya kan. Di samping itu, David diperkuat dengan alibi teman-temannya. Jadi pada tanggal 27 November itu, mereka memang sedang melaksanakan pesta Thanksgiving gitu kan. Bersama teman-teman dari David dan Betsy. Dan kemudian Betsy seperti kita ketahui tadi ya, diantarkan oleh David ke terminal. Dan lagi dari visum yang didapatkan di tubuh Betsy ini ya, memang pelakunya seperti seorang pembunuh yang profesional gitu. Dia menusuk hanya sedalam 3 sampai 4 inci, tapi tepat berada di titik vital dada seorang manusia. Jadi kalau dilihat dari sisi ini, gue ragu ya pelakunya ini si David gitu. Gak tau, kalian ntar tulis di komen aja ya. Kemudian selain dari 2 nama tersangka tadi, ada lagi dugaan bahwa pelaku pembunuh Betsy adalah Zodiac Killer. Zodiac Killer, seorang pembunuh yang sedang heboh-hebohnya dicari oleh kepolisian Amerika pada saat itu. Dan korbannya juga seorang wanita muda yang usianya mirip dengan Betsy. Hingga itu pun salah satu faktor yang menguatkan bahwa pelakunya adalah Zodiac Killer. Akan tetapi ada satu ketidaksamaan ya dengan pola yang sering dilakukan oleh Zodiac Killer. Zodiac Killer ini biasanya melakukan kejahatan itu di tempat-tempat yang sangat terpencil. Misalnya di pinggir danau yang sepi, di sebuah taman yang sepi gitu. Akan tetapi dalam katsus Betsy ini yang dikelilingi oleh banyak orang dan di tempat umum, itu memang sedikit melenceng dari pola yang biasanya dilakukan oleh Zodiac Killer. Dari 3 tersangka kuat yang diduga pelakunya ini, akan tetapi polisi tidak bisa menemukan bukti kuat buat menyeret mereka. Tapi khusus untuk Zodiac ya emang gak bisa diseret ya, dia gak ketangkap sampai sekarang gitu. Karena kebuntuan kasus ini, kepolisian pun akhirnya membuat satu teori lain. Bahwa Betsy ini dibunuh oleh seseorang yang oportunis. Maksudnya gini, jadi Betsy ini kan berada di satu tempat perpustakaan yang sangat sepi dan terpencil. Di satu gang yang jarang dilalui orang dan dilewati orang gitu kan. Nah, ini adalah seorang yang memang pembunuh. Dia melihat ada seorang gadis sedang sendirian di tempat sepi terpencil. Dia noleh kanan-kiri, gak ada orang lain. Jadi ini adalah kesempatan untuk membunuh Betsy pada saat itu. Jadi ini adalah pola pembunuhan yang tidak direncanakan. Kasus ini kemudian terus mengalami kebuntuan sampai 25 tahun kemudian. Tepatnya tanggal 28 November tahun 1994. Pada saat itu di pagi hari terjadi satu peristiwa yang aneh. Dan peristiwa ini berhubungan dengan Betsy. Saat itu petugas kebersihan perpustakaan ya, dia lagi bebersih nyapu di perpustakaan. Ketika dia melewati titik dimana ditemukan Betsy ini, disitu ada secari kertas dan ada beberapa lilin menyala. Di secari kertas itu bertuliskan, Rip Betsy Adam lahir 11 Juli tahun 1947, meninggal 28 November tahun 1969. Koma, I'm back. Atau artinya, aku kembali. Jadi seolah-olah pelakunya ini kembali ke tempat dilakukannya pembunuhan. Dan dia memperingatinya. Memang hingga saat ini ya misteri dari Betsy ini tidak terpecahkan. Dan akhirnya itu pun menjadi mitos di kalangan mahasiswa. Karena banyak saksi yang melihat seolah-olah di gang perpustakaan, gang 50 dan 51 itu, itu sekarang menyimpan satu aura yang menyeramkan. Dan tidak hanya satu dua loh saksinya. Pertama mereka melihat bahwa ada arwah dari Betsy ini gentayangan gitu. Kemudian semua orang yang melewati gang 50 atau 51 ini, langsung merasakan hawa dingin dan bulu kuduk mereka pun berdiri. Memang sampai saat ini ya di perpustakaan manapun itu mempunyai kisah serem masing-masing ya. Di Indonesia hampir setiap kampus itu punya cerita serem-serem masing-masing. Dan ini adalah salah satunya yang terjadi di Amerika Serikat. Kasus Girl in the Stacks. So, gimana menurut kalian kasus ini? Siapa pelakunya? Siapa yang kalian curigai ya? Kalau menurut gue, pelakunya itu adalah David. Pacar dari Betsy sendiri. Kenapa begitu? Pertama, penyelidikan dari polisi awal menyebutkan bahwa Betsy ini meninggal karena tikaman yang tidak begitu dalam. Akan tetapi tepat mengenai urat vital yang berada di dada manusia. Dan menurut polisi itu dilakukan oleh seorang yang profesional. Karena mengetahui titik kematian tadi kan. Nah, gue dari awal belum sempat kasih tau kalian ya. Bahwa pacar dari Betsy ini adalah seorang mahasiswa kedokteran. Jadi seorang dokter pasti dia tau dimana letak-letak nadi yang vital dalam tubuh manusia. Termasuk dimana letak urat vital yang mematikan di dada seorang manusia. Nah, itu dasar dari kecurigaan gue. Terlepas dari mana asal dia mengapa membunuh Betsy itu ya. Mungkin ada pertengkaran pribadi atau semacamnya. Akan tetapi dari semua artikel yang gue cari tentang Betsy ini, gue tidak menemukan tentang pertengkaran pribadi antara mereka. Gue hanya menemukan artikel-artikel dan kronologis kejadiannya saja. Dan yang menguatkan lagi dari dugaan gue ya. Pada saat kejadian itu diperpustakaan kan ada 90 orang lebih gitu. Kalau memang terjadi pembunuhan pasti ada teriakan. Pasti ada perlawanan. Ini tuh gak ada. Jadi Betsy ini pasti mengenal baik pelakunya. Dan kalau dugaan tentang dia dibekep itu bisa masuk akal memang. Itu yang menyebabkan dia tidak bisa berteriak gitu kan. Akan tetapi kalau orang harus mau membekep dia gitu kan sempat teriak dulu gitu kan. Mungkin dia ini ngobrol dulu baru dibekep langsung ditusuk. Kalau menurut gue sih begitu guys. Saya gak tau kalau menurut kalian. Kalian bisa tulis aja di komen gimana pendapat kalian. Mungkin itu dulu untuk kisah hari ini. Semoga kisah ini bisa mengisi hari kalian saja. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you. Terima kasih atas waktu kalian.